Ya, ras naga perak telah jatuh. Sekarang, ras monster dan ras surga telah mengumpulkan semua ras dan menuju ke kota naga emas. Ye Chen Feng memanggil sayap abadi dan terbang menuju kota naga hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, dia menerima pesan rahasia dari Dragon Rache. Setelah mengetahui bahwa perlombaan naga hitam telah meninggalkan kota naga hitam, Ye Chen Feng segera mengubah arahnya dan menuju perlombaan naga. Perlombaan naga telah memberitahunya bahwa perlombaan naga hitam harus melewati gunung gigi naga. Dia akan menghentikan Fatian Zhu di sana dan menekannya. Gunung gigi naga adalah pegunungan tak berujung di tepi wilayah perlombaan naga hitam. Ada banyak puncak di pegunungan yang menembus awan. Binatang leluhur berkeliaran di pegunungan dan itu sangat berbahaya. Itu terhubung ke wilayah perlombaan naga emas. Tiba-tiba, sebuah kapal perang raksasa muncul di atas gunung gigi naga. Aura menakutkan menyapu daerah itu, menakuti binatang buas yang bersembunyi di kedalaman gunung gigi naga. Fatian Zhu, apakah kamu tahu jika pemimpin suku Kaisar Agung akan mengambil tindakan? Jika pemimpin suku Kaisar Agung tidak mengambil tindakan, Kaisar Naga akan tak terkalahkan dengan tanah leluhur ras naga dan harta karun penjaga klan. Patriark naga hitam, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki tubuh yang kuat seperti gunung, memberikan perasaan yang tak tergoyahkan, berkata dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, pemimpin suku Kaisar Agung sudah siap sepenuhnya. Tidak akan ada masalah. Kata seorang pria berwajah merah yang duduk di hadapan pemimpin ras naga hitam dengan angkuh. Di lengannya ada seorang wanita menggoda mengenakan rok tipis. Kulit seputih salju dan kakinya yang ramping terlihat. Dia memiliki riasan ringan di wajahnya. Orang ini adalah leluhur langit puncak dari ras langit. Kali ini, perlombaan langit telah menginvasi perlombaan naga. Posisinya hanya lebih rendah dari tiruan Grand Emperor Heaven, Fathian Zhu. Itu bagus. Setelah menerima janji Fathian Zhu, kekhawatiran pemimpin ras naga hitam menghilang. Melihat tangan Fathian Zhu bergerak naik turun pakaian wanita menggoda itu, pemimpin ras naga hitam tersenyum dan berkata, Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Gemuruh. Saat pemimpin suku naga hitam hendak pergi, kapal perang itu tiba-tiba diserang. Kekuatan yang menakutkan mematahkan batasan pada kapal perang dan mengguncang seluruh kapal perang. Itu mengingatkan pemimpin suku naga hitam, leluhur Fathian, dan yang lainnya. Kamu siapa? Beraninya kamu menyerang kapal perang ras naga hitamku saat ini? Serangan tiba-tiba membuat marah patriark naga hitam. Dia dengan cepat memimpin klan naga hitam menjauh dari kapal perang naga hitam dan melayang di atas gunung gigi naga, mencari orang yang mencurigakan. Kamu adalah kamu. Ketika pemimpin suku naga hitam dan yang lainnya terbang keluar dari kapal perang naga hitam untuk mencari musuh, kabin leluhur Fathian tiba-tiba hancur. Cahaya pedang yang tajam merobek ruang dan menusuk leluhur Fathian. Wanita cantik dipelukannya sangat ketakutan sehingga dia berteriak ketakutan. Kamu mengejar kematian. Leluhur Fathian tidak menyangka seseorang akan berani menyergapnya. Dia sangat marah dan melancarkan serangan telapak tangan ke cahaya pedang yang masuk. Serangan telapak tangan yang mengerikan menyatu dengan kekuatan surga dari segala arah dan menghancurkan cahaya pedang. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya pedang hancur dan tiga mutiara cahaya lagi yang dipenuhi energi destruktif muncul di langit. Mereka menembak ke arah leluhur Fathian dan bertabrakan dengan cahaya telapak tangannya. Ledakan. Tiga mutiara hancur pada saat bersamaan. Kekuatan yang mengerikan itu langsung meruntuhkan seluruh kabin dan menyapu ke arah leluhur Fathian. Namun, leluhur Fathian adalah leluhur langit puncak. Dia mengenakan baju besi pertempuran artefak leluhur dan dengan mudah memblokir tiga mutiara. Sembilan naga satu pukulan. Ketika leluhur Fathian yang marah merobek badai yang merusak, sembilan naga muncul dari kabin yang runtuh. Mereka meraum dan menyerang leluhur Fathian. Mereka membombardir armornya dan memaksanya mundur selangkah. Meskipun leluhur Fathian dipaksa mundur, sembilan naga tidak dapat melukainya. Mereka diblokir oleh armor artefak leluhur miliknya. Long Sao Tian, yang gagal dalam penyergapannya, kembali ke cermin semesta. Selanjutnya, Ye Chen Feng mengendalikan cermin semesta untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mana anda pikir anda akan pergi? Leluhur Fathian sangat menakutkan. Dia dengan mudah mengunci ke cermin semesta. Dia meraum dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Dia ingin menghentikannya dan membunuh orang yang berani menyergapnya. Leluhur Fathian, jangan mengejar musuh yang terpojok. Ayo pergi ke kota naga emas dulu. Pemimpin suku naga hitam merasakan ada yang tidak beres saat dia tiba-tiba diserang. Dia berteriak pada leluhur Fathian yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kalian duluan, aku akan membunuh mereka sebentar lagi dan bertemu denganmu. Leluhur Fathian berkata dengan arogan. Dia tidak menempatkan Long Sao Tian, yang telah menyergapnya, di matanya. Menurutnya, dengan kekuatan leluhur langit bintang enam puncaknya, membunuh Long Sao Tian semudah meniup debu. Bahkan jika ada situasi berbahaya, dia akan mampu menyelesaikannya dengan kekuatannya. Boom, boom, ledakan. Meskipun cermin alam semesta cepat, itu jauh lebih lambat daripada leluhur Fathian. Segera, itu berada dalam jangkauan serangan leluhur Fathian. Itu harus menahan serangan kuat dari leluhur Fathian yang memanggil kekuatan surga. Setelah menderita serangan terus-menerus dari leluhur Fathian, pertahanan cermin alam semesta sangat tertekan. Namun, level cermin alam semesta sangat tinggi dan mampu menahan serangan leluhur Fathian untuk waktu yang singkat. Itu terus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan melarikan diri ke kedalaman pegunungan gigi naga. Ini, mengapa harta spasial ini sangat mirip dengan cermin alam semesta. Mata tajam leluhur Fathian terkunci pada cermin alam semesta yang bergetar hebat. Dia samar-samar merasa bahwa cermin semesta agak akrab. Itu sangat mirip dengan universe mirror dari universe sky Ancestor. Dengan penemuan ini, leluhur Fathian menjadi semakin bertekad untuk membunuh musuhnya dan merebut cermin alam semesta. Dia terus meningkatkan kecepatannya dan menutup jarak antara dia dan cermin semesta. Dia memanggil tombak panjang senjata leluhur tingkat tinggi dan menembus ruang untuk menyerang cermin semesta. Suara mendesing. Di bawah serangan tombak panjang senjata leluhur tingkat tinggi, pertahanan cermin alam semesta segera hancur. Serangan mengerikan menembus cermin semesta dan merobek lapisan luar cermin semesta. Tiga bendera leluhur, segel. Lapisan luar cermin semesta hancur dan Ye Chen Feng segera muncul di dunia luar. Dia memanggil tiga bendera leluhur dan membentuk lapisan rune yang menyegel seluruh ruang dan menutup pelarian leluhur Fathian. Hem, leluhur dao bintang satu. Manusia Merasakan kekuatan Ye Chen Feng, leluhur Fathian mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa manusia berhasil menyelinap ke dunia naga. Dia tidak peduli dengan ruang yang disegel oleh ketiga bendera leluhur. Di matanya, dia bisa membunuh Ye Chen Feng dengan lambayan tangannya. Ruang tertutup belaka tidak menimbulkan ancaman baginya. Aku tidak berpikir bahwa akan ada manusia di dunia naga. Namun, kamu seharusnya tidak memprovokasi aku. Leluhur Fathian berkata dengan dingin. Leluhur Fathian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Setelah mengendalikan tiga bendera leluhur untuk menyegel seluruh ruang, Ye Chen Feng menatap leluhur Fathian, yang memiliki status sangat tinggi di klan langit kekaisaran, dan berbicara tanpa rasa takut. Apa, semut sepertimu ingin melukaiku? Leluhur Fathian memandang Ye Chen Feng dengan jijik. Aku benar-benar tidak bisa melukaimu, tapi orang lain bisa. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil leluhur jahat puncak, yang pikirannya telah sepenuhnya terkorosi oleh otak Sol Devorer belum lama ini, dan yang telah tunduk padanya. Leluhur jahat puncak, merasakan aura jahat yang kuat dari leluhur jahat di puncak tubuh leluhur jahat, ekspresi leluhur Fathian berubah. Kamu siapa? Bagaimana kamu menaklupkan leluhur jahat di puncak leluhur jahat? Apakah kamu ingin tahu? Selama Anda tunduk kepada saya, saya akan memberi tahu Anda. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Jika kamu tidak ingin bicara, maka matilah. Leluhur Fathian tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia tidak membuang kata-kata lagi dengan Ye Chen Feng. Dia memegang tombak artefak leluhur berkualitas tinggi dan menyerang Ye Chen Feng dengan aura leluhur yang kuat. Mati. Leluhur jahat di puncak leluhur jahat tiba-tiba membuka matanya. Dia memegang artefak leluhur kualitas tinggi, sabit kematian, dan menyerang leluhur Fathian. 1852. Ini adalah artefak leluhur kualitas tertinggi. Merasakan aura leluhur yang kuat memasuki lengannya melalui tombak, ekspresi leluhur Fathian berubah drastis. Dia sangat terkejut. Pada saat ini, dia yakin bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Namun, dia yakin dengan kekuatannya, dan semua skema tidak berguna untuk melawannya. Dia bisa menghancurkan mereka dengan sekali hentakan. Long Sautian, keluar dan bantu aku. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, Ye Chen Feng memanggil Long Sautian dan memberinya artefak leluhur kepala naga, busur leluhur kepala naga, sehingga dia bisa menembak dan membunuh leluhur Fathian dari luar. Mutiara naga leluhur, sekering. Setelah menerima busur leluhur kepala naga, Long Sautian segera bergabung dengan mutiara naga leluhur dan langsung meningkatkan kekuatannya ke alam leluhur setan bintang 5. Dia dengan cepat menarik busur leluhur kepala naga dan menembakkan panah leluhur yang kuat ke tubuh leluhur Fathian. Meskipun leluhur Fathian mengenakan armor leluhur berkualitas rendah, busur leluhur kepala naga adalah artefak leluhur berkualitas menengah. Karena Long Sautian adalah alam leluhur iblis bintang 5 alam leluhur iblis, dia bisa melepaskan kekuatan penuh dari busur leluhur kepala naga. Setelah terus-menerus diserang oleh busur leluhur kepala naga, energi leluhur Fathian sangat terkuras dan serangannya ditekan oleh leluhur jahat uncak. Tubuh perkasa iblis ilahi. Diserang dari depan dan belakang, leluhur Fathian segera menggunakan kahlian super rahasia suku surgawi menjadi tubuh perkasa iblis ilahi yang kuat. Tubuh berototnya menjadi dua kali lipat dan serangan serta pertahanannya sangat meningkat. Mati. Mengandalkan tubuh perkasa iblis ilahi untuk memblokir sabit kematian dari puncak leluhur jahat, leluhur Fathian langsung berubah menjadi bayangan di langit dan menyerang Long Sautian dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Dia ingin membunuh Long Sautian terlebih dahulu. Long Sautian, kembalilah. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng, yang bersembunyi di formasi, mengirim Long Sautian ke cermin semesta. Serangan marah leluhur Fathian meleset dan lubang hitam tak berdasar muncul di ruang hampa yang kacau. Setelah serangannya gagal, leluhur Fathian segera merasakan bahaya di belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan mendorong dauwilnya secara ekstrim. Dia mengeluarkan bayangan tombak yang seperti sungai perak yang menembus ruang hampa dan menusuk ke arah puncak leluhur jahat. Memotong. Leluhur jahat, yang berada di puncak kehadiran jahatnya, memegang sabit dengan erat dan menciptakan bayangan setengah bulan. Dia menebas bayangan tombak leluhur Fathian dan mematahkan serangan yang terakhir. Namun, leluhur Fathian telah menggunakan momen ketika bayangan tombak menghalangi serangan untuk menghindari sisa kekuatan bayangan pedang yang mematikan. Penjara jahat. Serangannya dihindari oleh leluhur Fathian. Leluhur jahat puncak mengeluarkan raungan ganas. Sejumlah besar ki jahat menyembur keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju leluhur Fathian. Itu langsung menyegel ruang di sekitarnya dan membentuk penjara jahat di sekelilingnya. Kemudian, leluhur jahat puncak terus menyerang. Dia melambaikan sabitnya dan menyerang leluhur Fathian terus-menerus, memaksanya untuk menggunakan tombak leluhur bermutu tinggi untuk memblokir serangan. Bum-bum-bum. Tabrakan yang menghancurkan bumi terus berdering di kehampaan. Seolah-olah lonceng ilahi muncul di seluruh ruang, mengguncang langit dan bumi. Kedua senjata leluhur bentrok puluhan kali. Fathian Zhu tidak bisa menahan serangan ganas dari sabit. Lengannya dipenuhi retakan dari kekuatan leluhur yang menakutkan. Namun, Fathian Zhu juga kuat. Dia mengandalkan tubuh tiran iblis yang saleh untuk memblokir serangan puncak leluhur jahat dan tidak dirugikan. Kunci Surgawi, Ikat. Sementara mereka berdua menggunakan semua keahlian mereka untuk bertarung, Fathian Zhu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan rantai putih yang bersinar dengan cahaya bintang. Itu terbang menuju puncak leluhur jahat. Kitab Suci Suantian, Hukuman Surgawi. Leluhur jahat puncak tidak bisa mengelak tepat waktu dan diikat oleh kunci surgawi. Fathian Zhu menggunakan teknik rahasia klan Surgawi dan melepaskan serangan yang seperti hukuman surgawi. Itu sangat dekat dengan puncak leluhur jahat. Ledakan. Setengah dari puncak tubuh Ivel Ancestor meledak. Namun, sebelum Fathian Zhu bisa bahagia, leluhur jahat puncak segera menggunakan teknik ilahi abadi untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dia mematahkan kunci surgawi yang mengikatnya dan terus menyerang Fathian Zhu. Sialan, bagaimana dia mengendalikan puncak leluhur jahat? Setelah mengalami teror teknik dewa abadi leluhur jahat puncak, Fathian Zhu merasa bahwa itu agak merepotkan. Dia ingin mundur. Pada saat ini, leluhur jahat puncak yang hanya tahu cara membunuh sekali lagi melepaskan ki jahat hitam dalam jumlah besar. Mereka seperti menari naga hitam yang menyegel seluruh ruang dan menyerang Fathian Zhu. Sementara Fathian Zhu menggunakan armor leluhur untuk bertahan melawan ki jahat yang menakutkan, puncak leluhur jahat terbang ke langit dan melepaskan telapak tangan yang tak terbendung. Tangan Dewa Jahat Telapak tangan mendarat dan matahari dan bulan terbalik. Sebuah tangan hitam pekat turun dari langit. Ada prasasti dao yang mengalir di telapak tangan. Seluruh tangan tampaknya terbuat dari emas ilahi dan tidak bisa dihancurkan. Off! Setelah menerima tangan Dewa Jahat dari leluhur jahat puncak, Fathian Zhu gemetar dan memuntahkan setegup darah. Pada saat berikutnya, leluhur jahat puncak memuntahkan setegup darah esensi ke deat Gatshkite untuk mengaktifkan kekuatan serangannya. Dia membuangnya dengan sekuat tenaga dan menebas Fathian Zhu. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang dan kehampaan pecah. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan seluruh ruang dan menghancurkan tubuh Fathian Zhu melalui armor leluhur tingkat rendah. Dao pengendali senjata, telat hidup dan mati. Pada saat ini, Ye Chen Feng muncul dan menggunakan Dao of Weapon Controlling. Dia mengaktifkan kekuatan terkuat dari Life and the Athlete dan menyerang punggung Fathian Zhu, yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan mundur. Retak-retak-retak. Armor leluhur tingkat rendah langsung hancur setelah terkena serangan terkuat dari Life and the Athlete. Kekuatan hidup dan mati yang mengerikan mengalir ke tubuh leluhur Fathian, menghancurkan tubuh dan kekuatan hidupnya. Dia batuk darah lagi. Teknik kerajaan surgawi yang tak terkalahkan. Meski terluka parah dan dalam bahaya, Fathian Zhu tidak panik. Dia dengan cepat menggunakan teknik kekaisaran surgawi yang tak terkalahkan dari klan kekaisaran surgawi untuk menyembuhkan luka-lukanya dan meningkatkan kekuatannya. Yang maha kuasa dari klan kekaisaran surgawi memang sulit untuk dihadapi. Ye Chen Feng mengerutkan kening ketika dia merasakan bahwa luka-luka Fathian Zhu telah disembuhkan oleh seni surgawi yang tak terkalahkan. Dengan teknik yang menakutkan ini, Fathian Zhu seperti leluhur jahat di puncak level leluhur jahat. Dia memiliki tubuh yang abadi dan hampir tidak mungkin untuk melukainya. Senior Sen Zhu, Senior Henggu, siapa di antara kalian yang bisa membantuku menekan puncak anggota klan kekaisaran surgawi? Ye Chen Feng merasa bahwa leluhur jahat puncak tidak dapat menekan Fathian Zhu yang menggunakan teknik kerajaan surgawi yang tak terkalahkan. Dia harus meminta bantuan dua leluhur dewa tertinggi dari klan dewa. Beri aku satu dupa waktu. Aku akan membantumu menghadapinya. Pada saat ini, Sen Henggu, yang sedang duduk bersila di bawah pohon spiritual, telah memulihkan sebagian kekuatannya menggunakan manik spiritual asal dan telah berubah menjadi pemuda yang luar biasa, menjawab. Terima kasih, Senior. Meskipun Sen Henggu belum pulih dari luka-lukanya dan tidak dapat menggunakan kekuatan puncaknya, dia masih menjadi pemimpin dari enam leluhur agung klan dewa. Dengan bantuannya, tidak peduli seberapa kuat Fathian Zhu, itu tidak akan berguna. Primal Chaos Divine Wood, tutup ruangnya. Untuk menekan Fathian Zhu lebih jauh dan tidak memberinya kesempatan untuk keluar, Ye Chen Feng memanggil Primal Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Primal Chaos Divine Wood untuk menjatuhkan puluhan ribu akar lima warna untuk menyegel seluruh ruang. Primal Chaos Divine Wood, kamu adalah anak nakal dari wilayah surgawi. Ye Chen Feng telah mengungkapkan Primal Chaos Divine Wood di Hundred Battle Competition dan Heavenly Imperial Clan telah mendengarnya. Jadi, ketika dia melihat Ye Chen Feng memanggil kayu dewa Primal Chaos, Fathian Zhu segera mengenalinya. Itu benar, ini aku. Dengan itu, Ye Chen Feng mengendalikan Primal Chaos Divine Wood untuk bergoyang dan menciptakan Primal Chaos Five Elements Light dalam jumlah besar untuk menyerang Fathian Zhu. Dia ingin menekan serangan Fathian Zhu dan mengulur waktu. 1853. Kaisar tertinggi surga Widao, hancurkan untukku. Setelah mengetahui identitas Ye Chen Feng, leluhur Fathian menjadi semakin gelisah. Dia dengan tegas menyerah pada pemikiran untuk membunuh Ye Chen Feng dan puncak leluhur jahat. Dia menggunakan teknik tertinggi Heavenly Imperial Clan untuk menerobos Primal Chaos Divine Wood dan pertahanan tiga bendera leluhur dan pergi. Namun, Primal Chaos Divine Wood sekuat harta leluhur tertinggi. Di bawah batasannya, serangan leluhur Fathian menjadi semakin lemah. Dia tidak bisa menembus batasan dari tiga bendera leluhur. Pada saat ini, leluhur jahat puncak dengan tubuh abadi bergegas lagi. Dia memegang sabit kematian di tangannya dan terus bertarung melawan leluhur Fathian, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kaisar tertinggi surga Widao, pemusnahan segudang. Leluhur Fathian berteriak, niat dao di tubuhnya didorong secara ekstrim saat dia melepaskan serangan yang bisa menghancurkan semua hukum. Itu mendarat di puncak tubuh leluhur jahat dan kekuatan mengerikan menghancurkan tubuhnya sekali lagi. Namun, saat puncak tubuh Evil Progenitor pecah, dia membuang deat skite, artefak leluhur berkualitas tinggi. Itu dengan keras menebas tubuh Evil Progenitor dan menghancurkan armornya. Evil Progenitor hampir terpotong menjadi dua. Kedua belah pihak terluka. Tubuh yang rusak dari leluhur jahat puncak dan leluhur Fathian langsung pulih dan mereka bertarung lagi. Saat keduanya bertarung, Ye Chen Feng mengendalikan Primal Chaos Divine Wood untuk terus bergoyang. Itu menciptakan Primal Chaos Five Elemental Lights yang kuat yang terus menyerang leluhur Fathian dan menunda serangannya untuk membuang waktu. Perlahan, waktu senilai satu batang Dupa Bear lalu. Pada saat ini, kekuatan yang membuat leluhur Fathian merasa takut dilepaskan dari cermin alam semesta. Sen Yenggu, yang mengenakan jubah putih yang berkibar tertiup angin, muncul dengan Divine Void Sword di tangannya. Sen Yenggu, kamu Sen Yenggu. Kamu tidak mati. Melihat wajah tampan Sen Yenggu, mata leluhur Fathian melebar seolah-olah dia melihat hantu. Dia berteriak ketakutan. Fathian, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Sen Henggusu berdiri di udara dan menatap leluhur Fathian, yang matanya terbuka lebar, dan berkata, saya tidak berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, Anda, yang kalah, juga akan mencapai puncak alam leluhur. Sen Henggu, kamu benar-benar beruntung masih hidup di dunia ini. Namun, dunia ini milik Dewa Ethereal dan pemimpin klan Kekaisaran ada di dunia naga. Jika aku mati, pemimpin klan Kekaisaran akan segera tahu. Kemudian, bahkan jika kamu memiliki tiga kepala dan enam tangan, kamu tidak akan dapat melarikan diri dari pemimpin klan Kekaisaran. Leluhur Fathian berpura-pura tenang saat dia memperingatkan mereka. Huh, sudah bertahun-tahun berlalu, tapi kau masih kekanak-kanakan. Apa kau pikir kau bisa membuat kami mundur dengan mengucapkan kata-kata itu? Sen Henggu menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Dia berteleportasi di depan leluhur Fathian dan menyerangnya dengan Divine Void Sword. Leluhur Fathian sudah dalam situasi berbahaya. Sekarang dia diserang oleh Sen Henggu, serangannya benar-benar ditekan dan dia hanya bisa membela diri. Namun, dengan mengandalkan seni surgawi yang tak terkalahkan, dia menyembuhkan tubuhnya yang terluka parah berkali-kali. Dia menyerang ruang yang dibatasi oleh Chaos Divine Wood dan tiga bendera leluhur, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ci! Ada suara ruang yang terkoyak. Pedang Sen Henggu membelah ruang dan mengenai tubuh leluhur Fathian. Cahaya pedang yang menakutkan memotongnya menjadi dua. Ketika leluhur Fathian mencoba menyembuhkan tubuhnya, dia dipotong menjadi dua oleh sabit kematian leluhur jahat. Menggunakan seni surgawi yang tak terkalahkan, leluhur Fathian dapat menyembuhkan tubuhnya lagi dan lagi. Namun, setiap kali dia menyembuhkan tubuhnya, dia akan menghabiskan banyak energi. Ketika dia menggunakan seluruh energinya dan tidak bisa menggunakan seni surgawi yang tak terkalahkan lagi, dia akan mati. Kitab Suci Suantian, Istirahat Hukuman Surgawi Setelah menghabiskan begitu banyak energi, leluhur Fathian mencium aroma kematian yang pekat. Dia menyerah untuk menyerang Sen Henggu dan leluhur jahat di puncak dan menyerang ruang yang dibatasi oleh Chaos Divine Wood dan tiga bendera leluhur. Fathian, kamu masih ingin melarikan diri. Sen Henggu mencibir, energi spasial yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk lubang hitam yang menakutkan. Itu langsung menelan hukuman surga leluhur Fathian. Hukum Tata Ruang Tingkat 8, Lubang Hitam Tata Ruang Melihat lubang hitam Sen Henggu, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia tidak menyangka Sen Henggu memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Tata Ruang. Dia ingin belajar darinya. Segudang Tembok Surgawi Hukuman Surgawi dengan mudah dipatahkan oleh Sen Henggu. Leluhur Fathian dengan gila-gilaan membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan mengendalikan dinding spasial yang kuat untuk membentuk miriat Heavenly Walls. Bapak Agung yang menekan Sen Henggu dan leluhur jahat di puncaknya. Penghancuran Spasial Sen Henggu tidak mengelak saat miriat Heavenly Walls ditekan. Sebaliknya, dia menembak ke langit seperti anak panah. Ruang yang dia lewati terus-menerus dihancurkan. Miriat Heavenly Walls yang menekannya juga hancur. Dalam sekejap mata, Sen Henggu menggunakan hukum ruang tingkat ke-9 untuk menghancurkan ruang dan menerobos 10.000 lapisan Tembok Surgawi. Divine Void Sword Rai sekali lagi memotong leluhur Fathian yang kelelahan menjadi dua. Ini tentang waktu. Dan bahwa cedera leluhur Fathian sangat serius dan kecepatan pemulihannya sangat berkurang, Ye Chen Feng segera mengendalikan kayu Dewa Primal Chaos untuk menekan tubuh cedera leluhur Fathian. Dia kemudian mengeluarkan lautan jiwa pemakan jiwa untuk mengikis lautan jiwa leluhur Fathian. Ah, apa ini? Leluhur Fathian, yang terluka parah, segera mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Suaranya yang menakutkan mengguncang 9 cakrawala. Dia mati-matian mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menyerang otak sehingga tidak akan menyerang lautan jiwanya. Ah, sepertinya satu otak tidak cukup untuk menyerang lautan jiwa leluhur Fathian. Meskipun leluhur Fathian terluka parah, dia masih seorang leluhur puncak. Otak yang dikeluarkan Ye Chen Feng adalah bagian dari otak Soul Deforer, jadi itu tidak cukup untuk mengendalikan leluhur Fathian. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain mengeluarkan dua otak Soul Deforer yang tersisa dan mengirimnya ke lautan jiwa Fathian Su. Di bawah serangan gabungan dari tiga otak, pertahanan jiwa leluhur Fathian langsung rusak. Kekuatan menakutkan dari Soul Deforer dengan gila-gilaan menyerbu lautan jiwa leluhur Fathian menyebabkannya mengaum dalam keputus asaan. Senior Henggu, leluhur jahat puncak, cepat bantu aku menekannya. Jangan biarkan dia meledak. Leluhur Fathian sangat penting. Begitu dia meledak, semua upaya Ye Chen Feng akan sia-sia. Dia segera meminta Shen Henggu dan leluhur jahat puncak untuk menekan leluhur Fathian. Baiklah. Shen Henggu menganggup dan segera melepaskan kekuatan ilahi yang kuat ke dalam tubuh leluhur Fathian untuk menyegelnya dengan paksa. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengendalikan akar lima warna dari kayu Dewa Primal Chaos untuk membobol tubuh leluhur Fathian dan selanjutnya menyegelnya, menyebabkan dia secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya. Baiklah, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Setelah berhasil menyegel tubuh leluhur Fathian, Ye Chen Feng segera mengirim leluhur Fathian, Shen Henggu, dan leluhur jahat puncak ke cermin semesta. Dengan kecepatan yang sangat cepat. 1854 Fathian Zhu, beritahu aku, di mana Dewa Naga? Ye Chen Feng mendatangi leluhur Fathian yang tidak sadarkan diri dan memaksanya untuk bangun. Apa yang telah terjadi? Dewa Naga ada di makam naga, tapi pintu masuknya disegel oleh Batu Suci yang ditinggalkan oleh pemimpin suku langit Kekaisaran. Orang luar tidak bisa masuk. Fathian Zhu perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng, jiwanya jelas berjuang, tetapi dia tidak bisa menahan kendali otak pemakan Dewa. Dia dengan patuh memberitahu Ye Chen Feng tentang keberadaan Dewa Naga. Seperti yang aku duga, tubuh asli Kaisar Langit tidak ada di dunia naga. Ye Chen Feng menghela nafas lega setelah mendengar berita ini. Berdasarkan situasi saat ini, selama mereka bisa menyelamatkan Dewa Naga dari makam naga dan menyembuhkan luka-lukanya, suku naga pasti bisa selamat dari malapetaka ini. Ceritakan tentang klon Kaisar Langit tertinggi dan rencanamu selanjutnya. Ye Chen Feng memerintahkan, tidak memberikan ruang untuk perlawanan. Klon pemimpin suku langit Kekaisaran bertarung dengan Dewa Naga dan terluka parah. Dia hanya bisa menyerang dengan sekuat tenaga selama sehari. Rencana mereka selanjutnya adalah menggunakan kekuatan suku naga untuk menekan Kaisar Naga sehingga dia menang. Tidak berani menggunakan kekuatan tanah leluhur untuk membunuh. Fah Tian Zhu memberitahu Ye Chen Feng semua yang dia tahu. Berdasarkan apa yang Anda ketahui, kapan tanggal turun tah tak paksa Anda? Ye Chen Feng terus bertanya. Lima hari kemudian, Fah Tian Zhu berkata. Lima hari, waktunya agak ketat. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Fah Tian, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Jika kamu setia kepadaku, aku mungkin akan memberimu pertemuan kebetulan di masa depan dan membiarkanmu memasuki alam Dewa Kosong. Terima kasih, Tuan Mudaye. Meskipun Fah Tian Zhu tidak mempercayai Ye Chen Feng, dia hanya bisa memilih untuk tunduk pada saat ini. Katakan padaku lokasi makam naga. Ye Chen Feng bertanya. Ya, Fah Tian Zhu memberitahu Ye Chen Feng lokasi yang tepat dari makam naga. Setelah mengetahui lokasi makam naga dari leluhur Fah Tian, Ye Chen Feng meninggalkan cermin semesta dan memanggil sayap abadi untuk terbang menuju makam naga dengan kecepatan yang sangat cepat. Makam naga adalah makam ras paling kuat dari klan naga, naga leluhur pertama. Itu adalah tanah suci klan naga. Itu terletak di sumber Dragon Vein di kedalaman Gunung Naga. Akhirnya kita sampai di Gunung Dragon Horde. Setelah hampir seharian bergegas, Ye Chen Feng, yang telah meningkatkan kecepatan terbangnya secara maksimal, akhirnya tiba di Gunung Miriat Dragons, pegunungan yang membentang tanpa akhir-tanpa akhir. Begitu banyak larangan. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menutupi Miriat Dragon Mountains, dia menemukan bahwa gunung-gunung itu ditutupi dengan batasan, banyak di antaranya sangat kuat, cukup untuk menimbulkan ancaman bagi master alam leluhur biasa. Desir. Suara yang menusuk telinga terdengar. Ye Chen Feng mengabaikan batasan di Gunung Naga dan terbang ke gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengikuti rute yang dikatakan leluhur Fah Tian dan terbang ke makam naga di bagian terdalam dari Gunung Naga. Beraninya kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu masuk tanpa izin di Gunung Dragon Horde? Ye Chen Feng memanggil jiwa pedang rilem leluhurnya dan melepaskan serangan yang kuat. Ketika dia menerobos batasan di Gunung Dragon Horde, dia memberitahu para ahli dari suku Naga Emas yang menjaga gunung itu. Banyak naga emas terbang ke kedalaman Gunung Dragon Horde dan menghalangi jalan Ye Chen Feng. Saya minta maaf. Waktu sangat penting. Ye Chen Feng tidak membuang waktu berbicara dengan mereka. Dia dengan cepat mengepakkan sayap abadi dan menciptakan badai untuk menyerang naga emas. Suku Naga Emas adalah suku paling kuat di klan naga dan mereka sangat kuat. Namun, Naga Emas yang menghalangi jalan Ye Chen Feng belum mencapai alam leluhur dan mereka tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Di bawah serangan sayap abadi artefak leluhur, Naga Emas Raksasa terluka parah. Tubuh mereka yang panjangnya beberapa ribu meter menabrak ke dalaman Gunung Dragon Suam, menghancurkan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi dan menciptakan kawah besar di gunung. Mereka semua jatuh pingsan. Ye Chen Feng berurusan dengan beberapa ahli suku Naga Emas yang menghalangi jalannya seperti embusan angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Dia tidak melambat, terus melewati satu batasan kuat demi satu, perlahan mendekati makam naga. Gemuruh. Saat mendekati makam naga, pemandangan di depan Ye Chen Feng tiba-tiba berubah. Gunung-gunung yang luas menghilang dan lautan petir yang menderu muncul. Itu berguling melalui kehampaan dan menyerang Ye Chen Feng. Piring hidup dan mati, hancurkan untukku. Ye Chen Feng dengan tegas memanggil Life and the Athlete untuk menghadapi serangan lautan petir yang dibentuk oleh segel yang kuat. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar. Di bawah serangan Life and the Athlete, yang ukurannya terus bertambah, gelombang petir terus pecah. Seluruh ruang terkoyak oleh Life and the Athlete. Roh pedang leluhur, hancurkan. Ketika Life and the Athlete menyerang dengan sekuat tenaga, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, mengunci ke basis formasi pembatasan. Pada saat ini, jiwa pedang tingkat leluhur terbang keluar, menggambar bayangan pedang hitam di udara saat itu terus-menerus menyerang basis formasi yang sangat keras, secara paksa menghancurkan basis formasi yang telah rusak pada tahap awal. Itu menembus batasan yang sangat kuat ini yang dapat mengancam ahli tingkat leluhur biasa. Lautan pembatasan kilat menghilang, dan Ye Chen Feng terus melaju kencang. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia merobek batasan lain yang sangat kuat dan tiba di bagian terdalam dari gunung naga. Dia melihat makam naga disegel oleh batu dewa setinggi puluhan meter dan memancarkan cahaya lima warna. Itu adalah batu suci yang mengalir dengan batasan yang kuat. Dan di bawah batu ilahi luar angkasa, Ye Chen Feng melihat seorang pria mengenakan jubah naga emas. Dia memiliki bantalan yang luar biasa dan memegang pedang naga yang memancarkan kekuatan kehancuran. Meskipun Ye Chen Feng belum pernah melihat kaisar naga sebelumnya, ketika Ye Chen Feng melihat pria berjubah naga memegang pedang naga, dia langsung menebak identitasnya. Dia adalah pemimpin klan naga, kaisar naga yang menguasai seluruh alam naga. Ye Chen Feng menemukan kaisar naga, dan kaisar naga juga menemukan Ye Chen Feng. Seekor naga yang tercekik mungkin meletus dari tubuhnya dan mengunci Ye Chen Feng. Kaisar naga, jangan salah paham. Aku di sini untuk menyelamatkan dewa naga. Sebelum kaisar naga menyerang, Ye Chen Feng langsung meneriakinya. Apakah kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Melihat wajah asing Ye Chen Feng, mata dalam kaisar naga memancarkan niat membunuh yang pekat. Dia akan menggunakan harta paling berharga klan naga, pedang naga leluhur artefak void god untuk membunuh Ye Chen Feng. Kaisar naga, kamu mungkin tidak percaya padaku, tapi kamu harus percaya pada Long Saotian. Merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh pedang naga leluhur, Ye Chen Feng entah mengapa merasakan jantungnya bergetar. Dia segera memanggil Long Saotian. Long Saotian, kenapa kamu di sini? Kaisar naga mengerutkan kening saat melihat Long Saotian yang telah lama hilang. Dia tidak langsung menyerang Ye Chen Feng. Saotian menyapa yang mulia kaisar naga. Melihat pemimpin klan naga, Long Saotian berlutut di tanah dan dengan hormat bersujud tiga kali kepada kaisar naga. Dia kemudian dengan cepat menjelaskan seluruh urutan kejadian. Bisakah dia benar-benar dipercaya? Klan naga berada dalam krisis hidup dan mati. Sulit bagi kaisar naga untuk mempercayai Ye Chen Feng yang tidak dikenalnya. Yang mulia kaisar naga, ada seorang teman lama yang ingin bertemu denganmu. Mungkin kamu akan mempercayai kata-katanya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil Shen Henggu dari cermin semesta. Kakak Henggu, mengapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah? Melihat kemunculan tiba-tiba Shen Henggu dan merasakan aura familiar darinya, kaisar naga tertegun. Wajahnya yang dingin dan sombong dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana aku bisa tahan mati sebelum membunuh semua bajingan dari klan langit itu? Shen Henggu tersenyum tipis dan berkata, Xing Feng, Tuan Mudayai adalah orang yang bisa dipercaya. Kami di sini untuk menyelamatkan dewa naga. Tapi bagaimana kamu tahu bahwa nenek moyang dewa naga terperangkap di makam naga? Kaisar naga tahu tentang kebencian antara klan dewa dan klan langit. Ketika dia melihat Shen Henggu, rasa dingin di matanya berkurang saat dia bertanya. Karena kita memiliki heaven puniser di bawah kendali kita, kata Shen Henggu. 1855 Xing Feng, jika kamu mempercayai kami, maka serahkan dewa naga kepada kami. Kami akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya, kata Shen Henggu. Huh, Brother Henggu, kita sudah saling kenal selama jutaan tahun. Tentu saja aku percaya padamu. Namun, makam naga disegel oleh batu suci ini. Aku bahkan tidak bisa menghancurkannya dengan pedang naga leluhur. Menyelamatkan naga Tuhan sesulit naik ke surga. Kaisar naga menghela nafas. Jika kita tidak bisa masuk melalui pintu masuk, maka kita bisa mencoba masuk dari tempat lain. Kata Ye Chen Feng setelah merenung sejenak. Tidak ada gunanya. Makam naga berada di ruang yang berbeda. Selain pintu masuk, tidak ada cara lain untuk masuk. Kaisar naga menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita tahu jika kita tidak mencobanya? Ye Chen Feng tersenyum dan memanggil space swallower. Ini? Ini, space swallower. Mata kaisar naga berbinar ketika dia melihat serangga penelan ruang yang panjangnya lebih dari setengah meter dan memiliki setegup gigi tajam. Penelan ruang memiliki kemampuan untuk menelan lubang cacing. Saya pikir tidak akan sulit untuk menelan jalan masuk ke makam naga. Kata Ye Chen Feng. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan menyerahkannya padamu untuk menyelamatkan leluhur dewa naga. Selama kamu dapat menyelamatkan leluhur dewa naga dan menyelesaikan krisis klan naga kami, klan naga kami pasti akan membalasmu dengan murah hati. Melihat bahwa Ye Chen Feng memiliki space swallowing bug, kaisar naga melihat secercah harapan untuk menyelamatkan dewa naga dan berjanji di depan semua orang. Semuanya harus menunggu sampai krisis ras naga terselesaikan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, untuk mendapatkan kepercayaan dari dewa naga, saya harap yang mulia kaisar naga dapat meninggalkan pesan jiwa. Baiklah. Kaisar naga menganggup dan mengeluarkan slip diok. Dia meninggalkan pesan jiwa dan meneruskannya ke Ye Chen Feng. Oh benar, yang mulia kaisar naga, menurut Futian, surga kaisar tertinggi di dunia naga bukanlah dia melainkan avatarnya. Saat itu, dia dan dewa naga menderita luka berat. Sekarang, dia hanya bisa bertahan selama sehari atau lebih. Juga, ras surgawi dan ras iblis akan menyerang dalam empat hari. Yang mulia kaisar naga harus bersiap terlebih dahulu. Ye Chen Feng mengungkapkan dua informasi penting kepada kaisar naga. Terima kasih banyak. Mata kaisar naga berbinar. Berita yang dikatakan Ye Chen Feng kepadanya sangat penting. Baiklah, yang mulia kaisar naga, serahkan tempat ini kepada kami. Anda harus segera kembali dan memimpin situasi. Desak Ye Chen Feng. Baiklah, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Kaisar naga menyingkirkan pedang naga leluhur dan kembali ke kota naga emas melalui formasi teleportasi yang tersembunyi di gunung naga segudang. Bak penelan ruang, terserah padamu sekarang. Setelah kaisar naga pergi, Ye Chen Feng segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lokasi di mana pembatasan spasial relatif lemah. Dia membiarkan Space Swallowers dengan cepat melahap ruang dan dengan paksa membuka jalan menuju makam naga. Space Swallowers telah berevolusi menjadi mistik level Ancestor Beast, dan kemampuan menelannya telah meningkat pesat. Hanya dalam setengah hari, ia telah menelan terowongan luar angkasa yang panjangnya beberapa ribu meter, dan secara bertahap mendekati dinding ruang alternatif yang tersembunyi di makam naga. Sementara serangga penelan ruang mencoba yang terbaik untuk menerobos terowongan, klan surgawi dan klan monster dikejutkan oleh hilangnya aneh Fathian Su. Katakan padaku, sebelum Fathian Su menghilang, siapa yang dia temui? Seorang pria parubaya mengenakan jubah emas gelap, mahkota emas, hidung bengkok, dan mata yang seperti dua pusaran air hitam yang memancarkan cahaya ganas yang tak berujung bertanya dengan suara yang sangat dingin. Pria berjubah emas gelap ini tidak lain adalah musuh terbesar leluhur iblis abadi, pemimpin klan dari klan burung, leluhur iblis Raja Wali Emas. Leluhur iblis, ketika kami melewati gunung gigi naga, kami tiba-tiba diserang. Fathian Su mengejar penyerang dan kami belum mendengar kabar darinya sejak saat itu. Pemimpin klan dari klan naga hitam menanggung penghinaan di dalam hatinya dan melaporkan situasinya. Leluhur iblis, menghilangnya Fathian Su secara tiba-tiba tidaklah sederhana. Ada kurang dari lima orang di seluruh klan naga yang dapat menekan Fathian Su tanpa ada yang menyadarinya. Pemimpin klan leluhur langit enam bintang yang mengenakan jubah ungu dan yang statusnya berada di urutan kedua setelah Fathian Su berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi jelek. Selama klon kaisar langit tertinggi tidak muncul, Fathian Su adalah pemimpin sementara klan surgawi. Sebelum mereka bisa memaksa kaisar naga untuk turun tahta, pemimpin mereka telah menghilang. Ini membuat kedua klan merasa ada yang tidak beres. Seharusnya kaisar naga, kata pemimpin klan naga hitam setelah berpikir sejenak. Ya, kemungkinan kaisar naga mengambil tindakan lebih tinggi. Namun, bahkan jika dia menekan Fathian Su, dia tidak dapat mengubah nasib klan naga. Klan naga pasti akan mati kali ini. Pemimpin klan dari klan putih berkata dengan dingin. Lanjutkan selidiki keberadaan Fathian Su. Segera beritahu aku jika ada berita. Leluhur iblis Raja Wali Emas memerintahkan dengan marah. Kaisar naga, aku telah meremehkanmu. Namun, sudah terlambat bagimu untuk mengambil tindakan sekarang. Klan naga telah jatuh. Waktu berlalu dan segera, hari lain telah berlalu. Akhirnya, upaya tanpa henti otak pemakan dewa menciptakan terowongan yang mengarah ke makam naga. Suara mendesing. Setelah terowongan dibuka, Ye Chen Feng segera terbang ke lubang cacing yang tingginya setengah dari seseorang dan memasuki makam naga yang dipenuhi dengan ki kematian yang padat. Di mana dewa naga akan sembuh. Menurut Long Saudian, makam naga sangat besar dan butuh waktu lama untuk menemukan dewa naga. Sekarang, hanya ada dua setengah hari tersisa sebelum kedua klan memaksa klan naga untuk turun tahta. Ye Chen Feng harus memanfaatkan setiap detik. Wu, Wu, Wu. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan dan mencari dewa naga. Jiwa naga di makam naga merasakan aura asingnya dan keluar dari gua naga besar. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan melancarkan serangan jiwa yang ganas ke arahnya. Otak pemakan dewa, makanlah. Setelah diserang oleh sejumlah besar jiwa naga, Ye Chen Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan sambil memanggil otak pemakan dewa. Dia mengendalikan otak untuk membentuk pusaran air yang kuat yang terus melahap jiwa naga yang mendekat dan mengubahnya menjadi nutrisi bagi otak pemakan dewa untuk mempercepat transformasinya. Beraninya kamu? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat ini? Saat Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap jiwa naga sambil mencari dewa naga, raungan menggelegar terdengar di telinganya. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah abu-abu muncul. Dia memancarkan aura leluhur yang tebal dan memegang tongkat besar dengan kepala naga. Orang yang hidup, Ye Chen Feng sangat gembira saat merasakan aura kehidupan yang kuat dari lelaki tua itu. Dia buru-buru berkata, kami dipercayakan oleh Yang Mulia Kaisar Naga untuk menyelamatkan dewa naga senior. Huff, apa menurutmu aku akan percaya omong kosongmu? Mereka yang bukan ras naga akan dibunuh tanpa ampun saat mereka masuk ke makam naga. Tria tua berjubah abu-abu itu mendengus dingin. Aura leluhur yang kuat meletus dari tubuh kekarnya. Dia akan menyerang dan membunuh Ye Chen Feng yang masuk tanpa izin ke makam naga. Senior, saya memiliki transmisi jiwa Yang Mulia Kaisar Naga di sini. Senior akan tahu jika saya berbohong kepada Anda begitu Anda mendengarnya. Ye Chen Feng mengeluarkan Slip Diok Jiwa dan melemparkannya ke sesepuh berjubah abu-abu. Huff, apakah kamu benar-benar diundang oleh Sing Feng untuk menyelamatkan dewa naga? Tria tua berjubah abu-abu itu sedikit mengernyit ketika dia mendengar transmisi suara Kaisar Naga di Slip Diok Jiwa. Senior, selain ras naga emas, ras naga bersayap, dan ras naga langit, ras lain dikendalikan oleh ras langit dan ras monster. Hanya dewa naga senior yang dapat membalikkan keadaan dan menyelesaikan krisis ras naga. Ye Chen Feng berkata dengan cemas. Ini. Baiklah, karena Kaisar Naga mempercayaimu, aku akan membawamu menemui dewa naga. Mendengar situasi ras naga, lelaki tua berjubah abu-abu itu ragu sejenak, tetapi masih membawa Ye Chen Feng ke tempat dewa naga menyembuhkan. Dia melihat dewa naga duduk bersila di gua naga kuno, menyerap kekuatan naga leluhur untuk menyembuhkan luka seriusnya. 1856 Dewa naga, manusia ini mengaku sebagai orang yang diundang oleh Kaisar Naga untuk menyelamatkanmu. Tetua berjubah abu-abu datang ke sisi dewa naga dan berkata dengan hormat, ini adalah pesan jiwa Kaisar Naga yang dia bawa. Aku tidak menyangka kamu bisa memasuki makam naga ketika pintu masuknya disegel oleh batu suci. Kamu benar-benar hebat. Dewa naga membuka matanya yang tertutup rapat dan menatap Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi tenang dan tatapan yang jelas di matanya. Dewa naga senior, lukamu sangat serius. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan kondisi fisik dewa naga dan menemukan bahwa lukanya sangat serius. Cedera ini bukan apa-apa. Dewa naga menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo keluar. Sudah waktunya untuk menyelesaikan skor dengan para penyerbu itu. Dewa naga senior, jangan khawatir. Aku punya cara untuk menyembuhkanmu sebesar 70% dalam waktu singkat. Meskipun luka dewa naga serius, mereka jauh dari alam kekosongan dao ilahi. Mutiara roh asal kehidupan dapat menyembuhkan sebagian dari luka Shen Heng dalam waktu singkat. Benar-benar. Dewa naga tertegun. Mata ketiga tetua berjubah abu-abu bersinar dengan cahaya tak berujung seolah-olah ribuan bintang bersinar pada saat bersamaan. Oke. Ye Chen Feng mengangguk, mengeluarkan live origin spiritual yang sangat berharga dan menyerahkannya kepada dewa naga. Sungguh energi asal kehidupan yang kuat. Aku tidak menyangka kamu memiliki barang yang bagus. Merasakan energi asal kehidupan yang terkandung dalam mutiara roh asal kehidupan, mata kru dewa naga menunjukkan sedikit antisipasi. Aku akan mengingat bantuan ini. Aku pasti akan membalasnya di masa depan. Dengan itu, dewa naga menelan live origin spirit bed ke dalam perutnya dan dengan cepat menyempurnakannya. Senior, jika kamu mempercayaiku, aku akan membawamu ke tempat di mana aliran waktu 30 kali lebih cepat dari dunia luar. Penyembuhan di sana dapat menghemat banyak waktu. Ye Chen Feng menyarankan. Haha, ayo pergi kalau begitu. Dewa naga tertawa dan berkata dengan santai. Dia mengikuti Ye Chen Feng ke tingkat kelima alam semesta. Sao Tian menyapa leluhur dewa naga. Melihat dewa naga mengikuti Ye Chen Feng ke tingkat kelima alam semesta, Long Sao Tian segera maju, berlutut, dan berkata dengan hormat. Sao Tian. Long Sao Tian adalah seorang jenius top dari klan naga dan sangat dicintai oleh dewa naga. Hilangnya dia secara tiba-tiba membuat dewa naga murka. Sekarang dia melihatnya lagi, dewa naga sangat senang dan membantunya berdiri. N. Sao Tian, apa yang ada di tubuhmu? Ketika dewa naga menyentuh lengan Long Sao Tian, dia tiba-tiba merasakan aura familiar di tubuhnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah ini yang dibicarakan leluhur? Dengan mengatakan itu, Long Sao Tian mengeluarkan mutiara naga leluhur yang diberikan Ye Chen Feng padanya. Mutiara naga leluhur, ini benar-benar mutiara naga leluhur. Sao Tian, di mana kamu menemukan harta karun ini? Dewa naga bertanya dengan bersemangat setelah menerima mutiara naga leluhur. Mutiara naga leluhur ini diberikan kepadaku oleh Tuan Muda Ye, kata Long Sao Tian. Senior, aku mendapatkan mutiara naga leluhur ini di makam kehampaan besar. Ye Chen Feng secara singkat menjelaskan asal-muasal mutiara naga leluhur. Kami dapat memastikan bahwa mutiara naga leluhur selalu berada di makam kehampaan besar. Pada saat ini, Shen Daoksu dan Shen Henggu berjalan perlahan dan berkata, Shen Daoksu, Shen Henggu, ini kalian. Dewa naga semakin terkejut saat melihat mereka berdua tiba-tiba muncul. Dewa naga, ada desas-desus bahwa mutiara naga leluhur adalah kunci untuk membuka dunia rahasia klan naga Anda. Sepertinya desas-desus itu benar, kata Shen Henggu sambil tersenyum. Itu benar, mutiara naga leluhur ini memang kunci untuk membuka alam rahasia naga leluhur. Dewa naga menganggup dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, selama kita bisa membuka alam rahasia naga leluhur, bahkan jika tubuh sejati kaisar tertinggi datang, itu tidak akan berguna. Senior, bolehkah aku tahu di mana alam misterius naga leluhur? Ye Chen Feng bertanya. Ada di makam naga ini. Dewa naga berkata, teman kecil, aku akan sembuh di sini selama 30 hari. Setelah 30 hari, aku harus merepotkanmu untuk membangunkanku dan mengirimku keluar. Baiklah, tidak masalah. Ye Chen Feng menganggup dan setuju. Waktu berlalu dan 30 hari berlalu dalam sekejap. 30 hari di alam semesta hanya satu hari di dunia luar. Ketika waktunya habis, Ye Chen Feng membangunkan Dewa naga penyembuh dan meninggalkan alam semesta bersamanya. Dewa naga adalah dewa kosong yang maha kuasa dengan kemampuan pemurnian yang sangat kuat. Dia dengan mudah menyempurnakan mutiara spiritual asal kehidupan dan menggunakan asal kehidupan yang kuat untuk menyembuhkan 80 persen lukanya. Dewa naga, lukamu. Merasa bahwa luka dewa naga tidak lagi serius, lelaki tua berjubah abu-abu yang telah menjaga makam naga selama bertahun-tahun mengungkapkan ekspresi terkejut. Lukaku tidak lagi serius. Ayo pergi ke alam rahasia naga leluhur, kata dewa naga. Alam rahasia naga leluhur. Dewa naga, kamu menemukan mutiara naga leluhur. Tria tua berjubah abu-abu itu bertanya dengan heran. Mereka tahu bahwa hanya dengan menemukan mutiara naga leluhur, mereka dapat membuka alam rahasia naga leluhur. Itu benar. Teman kecil ye membawa mutiara naga leluhur kembali untuk klan naga kita dari makam kekosongan besar. Selama kita membuka alam rahasia naga leluhur dan membangkitkan leluhur naga leluhur, krisis klan naga kita akan teratasi. Dewa naga mengangguk. Tiga lelaki tua berjubah abu-abu itu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen Feng dan berkata dengan penuh rasa terima kasih dari lubuk hati mereka. Teman kecil ye, terima kasih atas semua yang telah anda lakukan untuk klan naga kami. Kami tidak akan pernah melupakannya. Lansia, kamu terlalu sopan. Waktu sangat penting. Ayo pergi ke alam rahasia naga leluhur sekarang. Hanya ada sekitar satu hari tersisa sebelum klan langit dan klan iblis memaksa mereka untuk turun tahta. Mereka harus berpacu dengan waktu. Jika tidak, klan naga akan menderita kerugian besar. Meskipun makam naga sangat besar, itu hanya jarak pendek untuk dewa naga. Dia terbang dengan cepat bersama Ye Chen Feng dan tiga lainnya dan segera tiba di alam rahasia naga leluhur jauh di dalam makam naga. Aura yang menakutkan. Merasakan kekuatan leluhur yang menakutkan dari dua pintu batu yang tingginya puluhan kaki dan memiliki dua naga ganas yang terukir di permukaannya. Bahkan dengan kekuatan Ye Chen Feng sebagai leluhur dao bintang satu, dia merasa sulit bernapas dan jiwanya bergetar. Berdiri di bawah pintu batu naga raksasa, dewa naga mengeluarkan mutiara naga leluhur dan meletakkannya di alur di bawah pintu batu. Tiba-tiba, dua pintu batu naga raksasa itu memicu raungan naga yang memekahkan telinga. Kedua naga raksasa itu tampak hidup dan berenang di antara kedua pintu batu itu. KKK. Perlahan, kedua pintu batu itu terbuka. Aura kuno dan agung diproyeksikan dari celah di antara pintu batu, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Teman kecil Ye, kamu bukan anggota klan naga. Kamu tidak bisa memasuki alam rahasia naga leluhur. Harap tunggu di luar sebentar. Dewa naga berdiri di luar pintu batu yang terbuka dan berkata dengan nada meminta maaf. Oke, kalau begitu aku akan menunggu senior di sini. Ye Chen Feng menganggup dan duduk bersila di luar pintu batu naga yang terbuka. Dia diam-diam menyerapki leluhur yang kuat dari pintu batu dan berkultivasi. Ayo, ayo masuk. Dipenuhi dengan kegembiraan, dewa naga dan tiga lainnya berjalan ke alam rahasia naga leluhur. Gemuruh-gemuruh. Segera setelah dewa naga dan tiga lainnya memasuki alam rahasia naga leluhur, serangkaian raungan naga datang dari alam rahasia. Seolah-olah naga leluhur yang menakutkan telah dibangkitkan. Kemudian, ki leluhur dari alam rahasia naga leluhur tumbuh semakin kuat. Itu menjadi semakin kuat, menyebabkan seluruh alam rahasia bergetar. Sekitar sehari kemudian, dewa naga dan tiga lainnya meninggalkan alam rahasia naga leluhur dan kembali ke makam naga. Pada saat ini, dewa naga telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Tidak hanya cederanya sembuh total, tetapi kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Ada tanda-tanda samar dia menerobos ke dewa virtual tingkat menengah. Teman kecil Ye, maaf membuatmu menunggu. Kita bisa pergi ke Golden Dragon City sekarang. Dewa naga, yang merasa seperti telah dilahirkan kembali, berkata. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan memimpin dewa naga dan tiga lainnya ke lorong luar angkasa yang telah digali oleh Space Swallow Air Bugs. Mereka melewati formasi teleportasi di Dragon Swamp Mountain dan bergegas ke Golden Dragon City. 1857. Berhenti, ini istana naga emas. Tanpa izin dari kaisar naga, kamu tidak diizinkan masuk. Ketika Baitian Zudan yang lainnya memimpin tetua dan klan perlombaan naga ke istana naga emas yang megah, mereka segera dihentikan oleh sejumlah besar penjaga perlombaan naga emas yang memarahi mereka dengan keras. Apa, bahkan aku tidak bisa masuk. Patriar klan naga hitam, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki janggut hitam di sekitar mulutnya, berjalan perlahan dan berkata dengan dominan. Dia memancarkan aura naga yang kuat. Tidak. Penjaga klan naga emas yang setia mengertakan gigi saat dia menahan tekanan mengerikan yang dilepaskan oleh Patriar naga hitam. Kamu mencari kematian. Mata Black Dragon Patriar dipenuhi dengan niat membunuh. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan langsung berubah menjadi cakar naga yang tajam. Dia meraih dada penjaga naga emas, ingin membunuhnya untuk membangun kekuatannya. Saat tubuh penjaga naga emas hendak ditusuk oleh cakar naga Patriar naga hitam, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari istana naga emas dan membombardir cakar naga yang sangat tajam itu. Itu menghancurkan cakar naga dan menyelamatkan penjaga naga emas. Buka pintu istana dan biarkan mereka masuk. Wajah Black Dragon Patriar menjadi gelap. Saat dia akan terus menyerang, suara agung Kaisar naga bergema di kehampaan, mengguncang seluruh ruang. Ini yang mulia, Kaisar naga. Penjaga naga emas berkata dengan hormat dan dengan cepat membuka jalan, memungkinkan Baitian Zhu yang arogan, Patriar naga hitam, dan yang lainnya menerobos masuk ke istana naga emas. Di luar istana naga emas, Patriar naga putih, Patriar naga hitam, dan yang lainnya melihat Kaisar naga dan sekelompok pakar ras naga emas duduk di tahta naga emas dengan jubah naga emas. Meskipun perlombaan naga emas adalah ras nomor satu dari perlombaan naga dan kekuatan keseluruhan mereka jauh melampaui ras lain, perlombaan surgawi dan perlombaan iblis mengendalikan ras lain selain perlombaan naga bersayap. Kekuatan keseluruhan mereka jauh melampaui perlombaan naga emas. Namun, dalam menghadapi situasi hari ini, wajah dingin dan angkuh Kaisar naga masih sangat tenang, seolah-olah semuanya hari ini berada di bawah kendalinya. Kamu di sini hari ini untuk memaksaku turun tahta, kan? Mata Raja Naga yang dalam mengeluarkan sinar cahaya saat dia melihat wajah-wajah yang sudah dikenalnya dan perlahan berkata, Itu benar, Long Xing Feng, kamu tidak pantas menjadi Kaisar Klan Naga lagi. Kami datang ke sini hari ini untuk memintamu menyerahkan posisi Kaisar Naga. Patriar Klan Naga Hitam adalah yang pertama menonjol. Dia dengan dingin menatap Kaisar Naga dan berkata dengan keras. Aku tidak pantas menjadi Kaisar Klan Naga, tetapi apakah kamu, seorang pengkhianat yang mengkhianati tuanmu, pantas mendapatkannya. Kaisar Naga memandang pemimpin Klan Naga Hitam dengan jijik. Long Xing Feng, Klan Naga kita memiliki aturan. Jika semua pemimpin Klan bersama-sama memerintahkanmu untuk turun tahta, kamu harus patuh. Kamu tidak bisa tidak patuh. Pemimpin Klan Naga Hitam mengeluarkan aturan leluhur Klan Naga. Itu benar, Klan Naga kita memang memiliki aturan leluhur seperti itu. Namun, Patriar Khing Long sepertinya tidak setuju dengan keputusanmu. Raja Naga berkata perlahan. Klan Naga bersayap akan selamanya mendukung Yang Mulia Kaisar Naga dan membela Klan Naga. Klan Naga, yang telah diselamatkan oleh Ye Chen Feng dan datang ke Kota Naga Emas lebih awal, keluar dari Istana Naga Emas untuk mendukung Kaisar Naga. Huff, Klan Naga bersayap hanyalah Klan kecil. Apa gunanya hanya dia yang mendukungmu? Pemimpin Klan Naga Hitam sedikit mengernyit dan menatap Ying Long dengan dingin. Bagaimana jika aku juga mendukung Yang Mulia Kaisar Naga? Pemimpin Klan Naga Langit, Long Kun, memimpin sekelompok ahli dari Klan Naga Langit untuk berdiri di sisi Kaisar Naga. Long Kun, apakah kamu ingin mati? Leluhur Iblis Phoenix Hitam tidak menyangka Long Kun tiba-tiba mengkhianati mereka. Wajahnya langsung berubah suram saat dia mengirim peringatan. Ha ha, Black Phoenix, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengendalikanku dengan trik kecilmu? Kamu terlalu naif, Long Kun tertawa. Jiwanya bergerak dan langsung menghancurkan tanda jiwa yang telah dilemahkan secara ekstrim oleh otak pemakan dewa, mendapatkan kembali kebebasannya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Merasakan tanda jiwa di Laut Jiwa Long Kun tiba-tiba menghilang, leluhur Iblis Phoenix Hitam melebarkan matanya karena tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Long Kun memiliki sarana untuk menghancurkan tanda jiwa. Long Batian, apa yang kamu katakan sekarang? Dengan dukungan dari klan Naga Langit dan klan Naga Bersayap, situasi segera berbalik. Aturan leluhur klan Naga tidak berguna sekarang. Kaisar Naga mengungkapkan senyum bangga. Huff, Long Xing Feng, apakah berguna untuk mendapat dukungan dari dua sampah ini? Jika Anda tidak menyerahkan posisi kaisar Naga, Anda ditakdirkan untuk mati. Pemimpin klan Naga Hitam, Long Batian, berkata dengan wajah muram. Long Batian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Kaisar Naga berkata dengan dominan, hari ini, kaisar ini duduk di sini. Jika kamu menginginkan posisi kaisar Naga, datanglah. Jika kamu dapat membunuhku, posisi kaisar Naga ini adalah milikmu. Kamu, kamu. Kekuatan Long Batian awalnya lebih lemah dari Long Xing Feng. Selain itu, Long Xing Feng memiliki pedang Naga leluhur, harta terbesar klan Naga. Bahkan dengan dukungan dari klan surgawi dan ahli alam leluhur klan Iblis, dia tidak memiliki keberanian untuk menantang kaisar Naga. Mengapa kamu takut? Melihat wajah suram Long Batian, kaisar Naga berkata dengan jijik, Long Batian, dengan keberanian dan keberanianmu, kamu ingin menjadi pemimpin klan Nagaku. Anda sebaiknya patuh menjadi anjing dari klan Iblis dan klan surgawi. Anda. Mendengar kaisar Naga mengejeknya di depan semua leluhur, Long Batian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan paru-parunya hampir meledak. Long Hong, dan kalian, jika kamu berubah pikiran sekarang, ini belum terlambat. Lagi pula, aku berjanji padamu, tidak peduli batasan apa yang mereka berikan padamu, kaisar Naga mengalihkan pandangannya ke pemimpin klan Naga Perak, Long Hong dan yang lainnya, dan berjanji di depan semua orang. Benar-benar. Mata Long Hong dan yang lainnya berbinar saat mereka melihat kaisar Naga. Mereka berbeda dari pemimpin klan Naga Hitam. Di dalam hati mereka, mereka tidak mau mengkhianati klan Naga dan kaisar Naga. Mereka semua dikendalikan oleh klan surgawi dan klan Iblis dan tidak punya pilihan selain datang ke kota Naga Emas untuk memaksa kaisar Naga turun tahta. N, kata-kata kaisar ini berbobot. Karena kaisar ini berani membuat janji, aku tentu saja akan memastikan keselamatanmu. Kaisar Naga menganggup dan berjanji. Kaisar Naga, kami bersedia melawan musuh bersamamu dan mempertahankan klan Naga dengan nyawa kami. Mendengar janji kaisar Naga, wajah klan surgawi dan klan Iblis langsung berubah. Namun, orang-orang dari klan Naga yang dipimpin oleh Long Hong sangat terkejut karena mereka semua datang ke parit kaisar Naga. Kamu mengejar kematian. Ketika leluhur putih, leluhur finiks hitam, dan yang lainnya melihat bahwa kaisar Naga telah meyakinkan Long Hong dan yang lainnya dengan beberapa kata, mereka mengungkapkan ekspresi ganas. Mereka ingin meledakan batasan di tubuh mereka dan membunuh mereka untuk memperingatkan para ahli klan Naga lainnya. Kekuatan Tanah Leluhur, segel. Ketika leluhur putih dan yang lainnya meledakan pembatasan, kaisar Naga, yang telah lama dipersiapkan, mengaktifkan kekuatan tanah leluhur dan melepaskan kekuatan leluhur yang kuat untuk menyelimuti Long Hong dan yang lainnya, memutuskan hubungan mereka dengan dunia luar. Sehingga leluhur putih dan yang lainnya tidak bisa meledakan batasan di tubuh mereka. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Long Hong dan yang lainnya yang diselimuti oleh kekuatan leluhur dan tidak terluka, ekspresi Long Batian langsung berubah saat perasaan gelisah yang kuat muncul di hatinya. Long Xing Feng, aku meremehkan metodemu, tetapi bahkan jika mereka mau, itu tidak berguna. Klan Nagamu masih tidak bisa lepas dari nasib dimusnahkan. 1858 Golden Rock, aku sudah lama menunggumu. Mata Kaisar Naga yang dalam dipenuhi dengan niat bertarung ketika dia melihat leluhur Raja Wali Emas dari klan burung muncul. Aura naga yang menakutkan menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi kepala naga yang ganas. Itu meraung dan menyerang leluhur Raja Wali Emas. Wuss! Mata Golden Rock menyipit. Dua sinar tajam keluar dari matanya dan menembus kepala naga, langsung menembus kekuatan naga. Golden Rock, kamu bukan tandinganku. Biarkan klon Kaisar Langit tertinggi keluar. Ekspresi Kaisar Naga tidak berubah sama sekali ketika dia melihat mata leluhur Raja Wali Emas menembus kepala naga. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan sikap sombong. Long Xing Feng, apakah menurutmu klan naga adalah binatang suci yang paling kuat? Di atas semua binatang ilahi, kata leluhur Raja Wali Emas dengan jijik. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa klan nagamu hanyalah sebuah lelucon. Dengan itu, mahkota emas di kepala penatua agung Raja Wali Emas bersinar dengan cahaya tak berujung. Ketika tetua agung Raja Wali Emas menyatu dengan mahkota emas, kecakapan bertarungnya melonjak. Lapisan cahaya kemasan gelap menutupi bulu-bulu di tubuhnya, membuatnya tampak perkasa. Mahkota emas batas, saya tidak berharap anda membawa harta ini. Namun, jika aku ingin membunuhmu, limit golden crown tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mahkota emas batas adalah harta terbesar klan burung. Itu adalah artefak leluhur tingkat tertinggi. Setelah digabungkan, itu bisa mengeluarkan potensi terkuat dari tubuh. Leluhur Raja Wali Emas adalah leluhur puncak. Setelah bergabung dengan limit golden crown, kekuatan pertarungannya bisa melambung ke level dewa virtual tingkat rendah. Itu sangat menakutkan. Haha, begitukah? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang hari ini. Leluhur Raja Wali Emas tertawa. Matanya yang tajam menembakkan cahaya yang tak ada habisnya. Tubuhnya berkedip sedikit dan menghilang kecakrawala seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia muncul di depan Kaisar Naga dan melancarkan serangan fatal. Serangan leluhur Iblis Raja Wali Emas sangat tiba-tiba dan sangat cepat, sehingga mustahil untuk dilawan. Namun, kekuatan Kaisar Naga bahkan lebih menakutkan. Jiwanya yang kuat langsung menangkap lintasan serangan leluhur Iblis Raja Wali Emas. Dia tidak menggunakan gerakan apapun dan hanya melontarkan pukulan biasa. Dengan satu pukulan, ruang itu hancur. Tinju cahaya yang menakutkan langsung meruntuhkan lapisan ruang, menghancurkan serangan kecepatan ekstrim leluhur Raja Wali Emas dan memaksanya untuk mundur. Kekuatan Tanah Leluhur Segel Setelah memaksa leluhur Iblis Raja Wali Emas mundur dengan satu pukulan, Kaisar Naga maju selangkah dan bergabung dengan kekuatan tanah leluhur untuk menyegel seluruh istana Naga Emas. Selanjutnya, aura naga yang menakutkan meletus dari tubuhnya dan berubah menjadi bayangan naga yang menakutkan, menyerang leluhur Iblis Raja Wali Emas dengan ganas. Pekik Leluhur Iblis Raja Wali Emas meraung dan mengepakkan sayapnya dengan keras. Sejumlah besar bulu ringan melesat ke arah Kaisar Naga seperti pedang terbang. Dimanapun pedang terbang itu lewat, bekas luka pedang akan muncul. Seolah-olah seluruh ruang telah diiris oleh leluhur Iblis Raja Wali Emas. Merusak. Kaisar Naga meninju untuk kedua kalinya. Vis radians yang menakutkan itu seperti gunung berapi yang meletus, meruntuhkan lapisan ruang dan menghancurkan pedang bulu Raja Wali Emas. Ini dengan paksa mematahkan serangan Golden Rock. Sangat kuat. Bagaimana Kaisar Naga bisa begitu kuat? Leluhur putih, leluhur Iblis Phoenix Hitam, dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat bagaimana Kaisar Naga mematahkan serangan leluhur Iblis Raja Wali Emas. Mereka semua telah bertarung dengan para ahli tingkat Patriar Klan Naga, dan leluhur Iblis Luan Hitam bahkan telah memaksa tetua Agung Longian dari Klan Naga Langit untuk mati. Namun, mereka menemukan bahwa ahli tingkat Patriar Klan Naga terlalu lemah dibandingkan dengan Kaisar Naga. Mereka memiliki perasaan bahwa meskipun Kaisar Naga belum menembus ke alam dewa virtual, kekuatan tempurnya telah mencapai alam dewa virtual. Golden Rock, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Serangan semacam ini tidak berguna melawanku. Kata Kaisar Naga yang perkasa dengan bangga. Sejumlah besar sisik naga emas menutupi tubuhnya. Pada saat ini, dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, tak terkalahkan. Bentuk Pertempuran Setelah mengalami kekuatan menakutkan Kaisar Naga, leluhur Iblis Raja Wali Emas segera membakar kekuatan garis keturunannya Dia memegang artefak leluhur kelas tertinggi yang memancarkan aurata menyenangkan dan menembus ruang, menusuk ke arah Kaisar Naga. Saat tombak itu menusuk ke depan, ruang yang kacau itu sepertinya terkoyak oleh tombak itu. Pancaran tombak yang menakutkan itu seperti celah di angkasa yang terus menyebar saat menusuk ke arah Kaisar Naga. Di hadapan tombak yang tak terkalahkan ini, Kaisar Naga tidak mengelak atau menggunakan kekuatan super yang kuat. Sebagai gantinya, dia terus mengayunkan pancaran tinju bersisik naganya untuk menghadapi serangan itu. KKK Ketika tinju kuat Kaisar Naga bertabrakan dengan tombak, pancaran tombak yang kuat bergetar hebat dan pecah seperti kaca. Kaisar Naga perkasa, Kaisar Naga tidak terkalahkan. Kaisar Naga tidak terkalahkan. Melihat Kaisar Naga menghancurkan serangan leluhur iblis Raja Wali Emas dengan tinjunya, moral para ahli klan naga melonjak saat mereka bersorak keras. Di sisi lain, para ahli dari suku surgawi dan klan iblis tampak mengerikan. Kekuatan Kaisar Naga berada di luar imajinasi mereka dan itu membuat mereka gemetar. Pekikan. Pekikan. Leluhur iblis Raja Wali Emas terus menggunakan jurus pembunuhnya. Bayangan rok ganas keluar dari tubuhnya dan menyerang Kaisar Naga dengan kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan cahaya. Ketika leluhur iblis Raja Wali Emas membelah bayangan rok untuk menyerang, dia menyerang dengan artefak leluhur kelas tertinggi pada saat yang sama, mencoba untuk menekan Kaisar Naga. Serangan leluhur iblis Raja Wali Emas sangat ganas dan menakutkan. Pakar alam leluhur biasa tidak dapat menahannya, tetapi Kaisar Naga hampir tak terkalahkan di Istana Naga Emas. Dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, dan hanya mengandalkan sepasang tinju yang tidak bisa dihancurkan untuk terus menghancurkan serangan leluhur iblis Raja Wali Emas. Domein Surgawi Setelah mengalami teror Kaisar Naga, leluhur iblis Raja Wali Emas menggunakan jurus pembunuhnya. Alam niat seluruh tubuhnya bergabung dengan kehampaan, membentuk wilayah Surgawi yang paling misterius. Ketika Domein Surgawi terbentuk, ruang di bawah kakinya dipenuhi dengan kekuatan Surgawi yang tak ada habisnya. Itu seperti gelombang-begelombang yang menyebabkan perubahan besar di seluruh ruang. Domein Surgawi, aku tidak berharap suku Surgawi memberikan kekuatan super domain kepadamu. Merasakan kekuatan domain di sekitar Golden Rock Demonic Ancestor, wajah sombong Kaisar Naga berubah serius. Domein adalah ranah niat yang paling mendalam. Hanya dengan menumbuhkan niat dao secara ekstrim dan menerobos alam dewa kosong, seseorang dapat mengolah domain. Setelah domain terbentuk, dia akan menjadi penguasa seluruh domain. Di domain, dia bisa mengendalikan segalanya dan tak terkalahkan. Domein Surgawi adalah domain teratas di alam semesta. Saat itu, suku Surgawi mengalahkan suku ilahi dengan domain Surgawi. Alasan mengapa leluhur iblis Raja Wali Emas dapat menggunakan domain adalah karena mahkota emas ekstrim. Long Xing Feng, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Leluhur iblis Raja Wali Emas meraung dan menikam Kaisar Naga dengan tombaknya. Tiba-tiba, seluruh ruang menjadi kacau. Kekuatan domain yang menakutkan menghancurkan segalanya dan membawa ancaman besar bagi Kaisar Naga. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Raungan naga yang memekakkan telinga datang dari tubuh Kaisar Naga saat dia menghadapi tombak iblis leluhur Raja Wali Emas yang dipenuhi dengan kekuatan domain. Bayangan naga emas bercakar lima yang panjangnya ribuan meter melayang ke langit dan menyatu dengan tangan kanannya, meningkatkan kekuatan pukulannya. Ledakan. Kaisar Naga meninju dan kekuatan yang kuat langsung dikompresi hingga ekstrim. Pancaran tinju yang menakutkan dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi membombardir pancaran tombak domain surgawi. Gemuruh. Dua kekuatan kuat bertabrakan dan menghancurkan ruang. Sebuah lubang hitam besar muncul di seluruh angkasa seolah-olah akhir dunia telah tiba. 1859. Pedang naga leluhur, hancurkan. Kekuatan wilayah itu tak terbayangkan. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Naga dan tanah leluhur suku naga, dia tidak dapat menahannya. Pada saat kritis, Kaisar Naga memanggil pedang naga leluhur dan menebas ke depan. Saat pedang menebas, kekuatan menakutkan dari naga leluhur meraum di langit. Seperti gelombang yang mengamuk, ia menyapu sisa kekuatan cahaya tombak dan menghancurkan serangan domen dari nenek moyang iblis Raja Wali Emas. Pedang naga leluhur. Naga leluhur Raja Wali Emas tampak ketakutan saat dia melihat pedang ringan yang melayang di atas kepala Kaisar Naga. Tidak peduli seberapa kuat artefak leluhur tingkat tertinggi, itu tidak bisa dibandingkan dengan artefak Void God. Yang mulia, bunuh dia dan tunjukkan kekuatan suku naga. Yang mulia, Kaisar Naga akan menang. Para ahli dari suku naga bersorak untuk Kaisar Naga saat mereka menyaksikan Kaisar Naga memanggil pedang naga leluhur dan menghancurkan serangan naga leluhur Raja Wali Emas. Memotong. Mata Kaisar Naga menyipit saat dia mengunci leluhur iblis Raja Wali Emas. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang menakutkan menyapu ribuan mil. Itu menutupi seluruh langit dan menebas ke arah leluhur iblis Raja Wali Emas dengan kekuatan yang tak terbendung. Desir. Meskipun naga leluhur Raja Wali Emas telah melepaskan wilayahnya, dia tidak berani menghadapi kekuatan pedang naga leluhur secara langsung. Dia segera menghindari serangan pedang naga leluhur dengan kecepatan tak terduga. Darah tercemar ilahi. Saat pedang naga leluhur Raja Wali Emas menyerang, naga leluhur Raja Wali Emas tiba-tiba mendekati Kaisar Naga dan mengeluarkan bola darah hitam yang mengeluarkan bau menyengat. Itu menodai pedang naga leluhur. Kekuatan pedang naga leluhur segera terpengaruh karena diwarnai dengan darah cemar ilahi. Golden Rock, aku tidak berharap kamu menggunakan darah tercemar ilahi untuk melemahkan kekuatan pedang naga leluhur. Namun, aku harus mengatakan bahwa idemu sedikit kekanak-kanakan. Pedang naga leluhur ternoda oleh darah cemar ilahi, tetapi Kaisar Naga tidak terlihat terkejut. Dia dengan cepat meludahkan seteguk esensi darah ke dalam pedang naga leluhur dan mengaktifkan rune ilahi yang berlipat ganda di pedang naga leluhur untuk dengan cepat menyempurnakan darah tercemar ilahi. Dalam sekejap mata, darah taintet ilahi yang dapat mengubah artefak leluhur kelas tertinggi menjadi artefak suci biasa disempurnakan oleh divine rune di pedang naga leluhur. Boneka emas Leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas tidak menyangka bahwa bahkan darah yang tercemar dewa pun tidak dapat mencemari pedang naga leluhur. Dia dengan cepat memanggil 12 boneka lapis baja emas yang memancarkan cahaya keemasan dan menggunakan senjata ilahi untuk menyerang Kaisar Naga. Ketika pedang naga leluhur di tangan Kaisar Naga memotong boneka emas seperti tahu, kekuatan yang tak terbayangkan menyebar dari boneka emas, menghancurkan kehampaan, dan membombardir Kaisar Naga. Ketika Kaisar Naga melangkah ke dalam kehampaan dan menghindari kekuatan destruktif dari boneka bertubuh emas, 11 boneka bertubuh emas yang tersisa tiba-tiba mendekatinya dan mengelilinginya. Auman Naga Emas Sebelum 11 boneka emas melancarkan serangan mereka, kepala naga ganas muncul dari tubuh Kaisar Naga. Itu mengeluarkan raungan naga yang bergema dan membombardir 11 boneka emas dari jarak dekat, sedikit memperlambat reaksi mereka. Pada saat berikutnya, Kaisar Naga menggunakan kemampuan warisan ras naga dan secara aneh menghindari pengepungan 11 boneka emas. Dia kemudian menebas mereka dengan pedang naga leluhur. Saat pedang menebas, ruang di mana 11 boneka emas itu benar-benar hancur. Pancaran pedang yang mengerikan dengan kekuatan yang tak terbendung menebas 11 boneka emas dan meledakannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Kesebelas boneka emas itu meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, menciptakan lubang hitam di seluruh ruang. Namun, penghancuran diri mereka sama sekali tidak membahayakan kaisar naga. Golden Rock, gunakan gerakan apapun yang kamu miliki. Jika tidak, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Niat pertempuran kaisar naga melonjak ke tingkat ekstrim setelah dengan paksa mematahkan gerakan membunuh leluhur bela diri kaisar Raja Wali Emas. Kecepatan ekstrim. Leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas tidak mundur. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan berubah menjadi serangkaian bayangan di udara. Dia mengandalkan kecepatan absolutnya untuk menyerang kaisar naga. Dia ingin menggunakan kecepatan untuk menekan kaisar naga. Tidak ada gunanya. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Meskipun kecepatan leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas tidak tertandingi dalam perlombaan iblis dan hanya perlombaan Phoenix yang dapat menyamainya, kaisar naga dapat terus memobilisasi kekuatan pembuluh darah leluhur di Istana Naga Emas. Vortex Vena Leluhur Kaisar naga meraung dan mengendalikan kekuatan vena leluhur yang kuat untuk membentuk pusaran tak berujung di udara. Itu memutar seluruh ruang dan membatasi kecepatan Golden Rock Sovereign Marsial Ancestor. Ketika leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas berada jauh di dalam Vortex Vena Leluhur, tubuh kaisar naga meletus dengan kekuatan leluhur yang menakutkan. Kekuatan darah naga yang kuat menelan gunung dan sungai dan membuka ruang ribuan mil. Pada saat ini, kaisar naga memandang dengan jijik ke segala arah dan menebas dengan pedangnya. Pancaran pedang yang menakutkan berubah menjadi gunung pedang yang tak terkalahkan dan menyerbu leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas. Mahkota Emas Ekstrim, Pertahankan. Menghadapi gunung pedang kaisar naga, leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas, yang tidak bisa mengelak, segera mengaktifkan kekuatan pertahanan Mahkota Emas Ekstrim dan membentuk lapisan dinding cahaya yang membatasi di depannya. Namun, pedang naga leluhur adalah artefak void god. Kekuatan ofensifnya jauh melebihi kekuatan pertahanan dari Ekstrim Golden Crown. Dengan satu tebasan, dinding cahaya pembatas yang dibentuk oleh Mahkota Emas Ekstrim langsung hancur. Kekuatan pedang yang mengerikan itu menebas leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas. Pada saat kritis ini, leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas mengeksekusi teknik rahasia dan berubah menjadi beberapa bayangan. Dia memanfaatkan kekuatan pertahanan Mahkota Emas Ekstrim dan mengelak ke samping. Gemuruh. Sebelum leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas memiliki kesempatan untuk menarik nafas, Kaisar Naga mengendalikan kekuatan vena leluhur yang kuat dan mengubahnya menjadi tangan yang besar. Tangan itu menutupi radius beberapa mil dan mendarat dengan keras di tubuh leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas menghancurkannya ke tanah. Leluhur bela diri yang berdaulat. Melihat Kaisar Naga sangat melukai leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas, leluhur putih, leluhur bela diri penguasa Phoenix Hitam, dan yang lainnya terkejut. Domein Surgawi. Leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas meraung dan terbang keluar dari lubang. Dia terus mengeksekusi Domein Surgawi dan memobilisasi kekuatan Domein yang kuat untuk menyerang Kaisar Naga dengan gila-gilaan. Di bawah serangan Golden Rock Sovereign Marsial Ancestor, lapisan kekuatan Domein sekali lagi berubah menjadi gelombang tak berujung yang menyapu seluruh ruang. Setiap gelombang serangan lebih kuat dari yang sebelumnya. Merusak. Kaisar Naga meraung. Pedang naga leluhur turun dari langit seperti sungai perak. Itu memotong lapisan kekuatan Domein dan menebas ke arah leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas memaksanya untuk menghindar dalam keadaan menyesal. Apa yang harus kita lakukan? Leluhur bela diri yang berdaulat benar-benar ditekan oleh Kaisar Naga. Pertempuran antara Kaisar Naga dan leluhur bela diri Kaisar Raja Wali Emas sangatlah penting. Jika leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas dapat menekan Kaisar Naga, itu akan sangat melemahkan momentum suku Naga dan membalikkan keadaan. Tapi sekarang, Kaisar Naga bertarung dengan gagah berani dengan pedang naga leluhur di tangannya. Leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas terpaksa mundur dan luka-lukanya semakin parah. Ini membuat hati suku Iblis dan suku Surgawi tenggelam ke dasar. Golden Rock, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Untuk sepenuhnya menekan leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas, Kaisar Naga terus memobilisasi kekuatan leluhur yang kuat, mengubahnya menjadi gunung yang mengjulang tinggi yang dengan paksa menekan leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas sangat membatasi gerakannya. Pada saat berikutnya, Kaisar Naga mengaktifkan rune ilahi di pedang naga leluhur dan menebas leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas ingin membelahnya menjadi dua dan membunuhnya. Saat leluhur bela diri penguasa Raja Wali Emas hendak disambar pedang, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Tangan seperti giyok putih tiba-tiba muncul dan meraih cahaya pedang naga leluhur. Dalam sekejap, cahaya pedang naga leluhur yang cukup untuk menghancurkan artefak leluhur kelas atas dan membunuh leluhur bela diri leluhur puncak dihancurkan oleh tangan seperti batu giyok putih. 1860 Surga Kaisar Tertinggi Ekspresi Raja Naga sedikit berubah ketika dia melihat tangan yang menghancurkan pedang naga leluhur. Dia segera melihat ke ruang di samping leluhur iblis leluhur Raja Wali Emas dan melihat seorang pria berjubah emas gelap yang memandang rendah semua makhluk hidup. Dia agung dan tak tertandingi saat dia perlahan berjalan keluar. Patriar Kaisar Tertinggi Leluhur Raja Wali Emas adalah orang yang sombong tetapi dia tidak berani kurang ajar di depan Kaisar Langit Tertinggi. Dia dengan hormat membungkuk. En, serahkan dia padaku. Kaisar Langit Tertinggi mengangguk. Kamu boleh pergi. Ya, Patriar Kaisar Tertinggi. Meskipun dia tidak mau, leluhur Raja Wali Emas tidak berani menentang perintah Kaisar Langit Tertinggi. Dia memelototi Kaisar Naga yang hikmat dan dengan cepat terbang kembali ke perkemahan Balap Fin. Long Xing Feng, kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Jika aku memberimu seratus tahun lagi, kamu mungkin bisa mengambil langkah terakhir dan menerobos ke alam Void God. Kaisar Langit Tertinggi berkata dengan suara yang dalam saat dia menatap Kaisar Naga dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Supreme Emperor Heaven, jangan menggertak di sini. Dengan sisa energi klonmu, kamu hanya bisa bertahan paling lama sehari. Kaisar Naga berkata dengan suara yang dalam. Benar, klonku tidak punya banyak energi tersisa, tapi cukup untuk membunuhmu. Kaisar Tertinggi Surga dengan tenang mengakui, suaranya penuh percaya diri. Apakah begitu? Kaisar Naga menarik nafas dalam-dalam dan terus menyalurkan kekuatan pembuluh darah leluhur ke dalam tubuhnya, bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Kaisar Langit Tertinggi. Long Xing Feng, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk hidup. Tunduk padaku, dan aku akan menyelamatkanmu dan dragon racemu. Kaisar Tertinggi Surga berkata dengan dominan. Huff, jika kamu ingin perlombaan Nagaku tunduk, tunggu sampai kehidupanmu berikutnya. Perlombaan Nagaku tidak akan seperti perlombaan Iblis dan menjadi anjing perlombaan Surgawi. Kaisar Naga dengan dingin mendengus dan berkata dengan keras kepala. Huff, aku ingin menunjukkan jalan yang benar, tapi kamu tidak menyukainya. Kaisar Langit Tertinggi menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, toples porselen hitam melayang keluar dari tubuh Supreme Emperor Heaven. Saat dibuka, sejumlah besar darah ilahi mengalir keluar seperti air terjun, memercikan seluruh Istana Naga Emas. Dalam sekejap, nadi leluhur Ras Naga yang tersembunyi di bawah Istana Naga Emas dinodai oleh darah dewa, dan aura leluhurnya terus menurun. Anda. Kaisar Naga tidak mengharapkan Kaisar Langit Agung berpikir untuk menggunakan darah tercemar ilahi untuk menahan garis keturunan leluhur Ras Naga, dan ekspresinya berubah drastis. Kekuatannya awalnya lebih rendah dari Kaisar Langit Tertinggi, dan sekarang pembuluh darah leluhur Ras Naga telah rusak, kekuatan mereka telah menurun. Dia tidak bisa meminjam kekuatan pembuluh darah leluhur untuk melawan Surga Kaisar Tertinggi. Long Xing Feng, karena kamu sudah menyerah untuk mengirimkan, maka kamu bisa mati. Mata Kaisar Tertinggi Surga, yang sedalam laut, memancarkan cahaya yang bahkan lebih menyelaukan daripada matahari. Ketika dia menyerang dengan telapak tangannya, area ruang yang luas tidak dapat menahannya dan hancur. Memotong. Kaisar Naga tidak mundur. Dia memegang pedang naga leluhur erat-erat dengan kedua tangan dan melepaskan tebasan Agung yang berubah menjadi daub pedang tak terkalahkan yang menebas telapak menakutkan dari jejak Kaisar Tertinggi. Bum-bum-bum. Dua kekuatan yang kuat bertabrakan satu sama lain, saling tolak dengan keras, terus-menerus meletus dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Aku sangat menyukai pedang naga leluhur ini. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada aku? Murid Kaisar Langit Agung menyempit, dan dia mengambil langkah maju, langsung melintasi ruang tolakan dan muncul di depan Kaisar Naga. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Kaisar Naga. Tangan kanan Kaisar Langit Agung tidak cepat, tetapi ketika dia melihat Kaisar Naga, matanya menunjukkan ketakutan yang dalam saat dia mundur dengan putus asa. Namun, saat dia mundur, kekuatan yang berada di luar imajinasinya langsung meletus dan membombardir tubuhnya dengan ganas. Itu menghancurkan pertahanannya semudah menembus rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, dan membuatnya terbang. Kaisar Naga. Melihat Raja Naga yang tak terkalahkan dilukai oleh Kaisar Langit tertinggi dalam sekejap, ekspresi Long Hong dan yang lainnya berubah drastis. Hati mereka tegang. Jika Kaisar Naga tidak bisa menang, apa yang menanti mereka dan Ras Naga akan menjadi bencana yang merusak? Tidak buruk, tidak buruk. Bahkan jika kamu mati, kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena mampu menahan salah satu serangan telapak tanganku. Kaisar Langit Tertinggi menatap Kaisar Naga Pucat yang sedang batuk darah dan berkata dengan arogan. Blutlin Ignition, Fisik Perang Naga Mas. Setelah melihat betapa menakutkannya surga Kaisar Tertinggi, kekuatan garis keturunannya yang kuat dan berubah menjadi fisik perang Naga Emas terkuat. Memotong. Kekuatannya melonjak hingga ekstrim, dan Kaisar Naga memuntahkan beberapa tegup darah ke Pedang Naga Leluhur, mengaktifkan rune leluhur di Pedang Naga Leluhur. Dia kemudian menebas surga Kaisar Tertinggi yang masuk. Ketika pedang menebas, dao agung yang tak terkalahkan dengan cepat disimpulkan. Cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi naga leluhur yang hidup. Hukum dao besar berputar di sekitar cahaya Pedang Naga Leluhur. Pedang ini bahkan bisa menebas matahari, bulan, dan bintang. Kaisar Surga Tanpa Batas Di hadapan serangan Pedang Naga Leluhur, Kaisar Tertinggi Tian maju selangkah dan membentuk domen surgawi yang kuat. Kekuatan surgawi tanpa batas dengan cepat berubah di dalam domen dan berubah menjadi kekuatan surgawi kerajaan. Itu seperti grendau tanpa batas yang membombardir tebasan tak terkalahkan yang dilepaskan oleh Kaisar Naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua kekuatan destruktif bertabrakan di langit di atas Istana Naga Emas. Kekuatan ledakan itu langsung menghancurkan lapisan pembatas dan meruntuhkan bangunan kuno di Istana Naga Emas. Dalam sekejap, seperlima bangunan Istana Naga Emas hancur. Banyak maha kuasa yang lebih lemah dari ras naga, ras iblis, dan ras selestial terbunuh oleh kekuatan yang menakutkan. Off, 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 fiuh. Retakan yang sangat besar muncul dalam badai kehancuran yang semakin intens. Kaisar Tertinggi Surga menerobos badai kehancuran dengan satu tangan dan berjalan keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah. Kekuatan vena leluhur, fius. Karena lukanya yang parah, Kaisar Naga terus-menerus menyalurkan kekuatan pembuluh darah leluhur ke dalam tubuhnya untuk menekan luka-lukanya dengan paksa. Namun, darah tercemar ilahi terlalu kotor, yang sangat mempengaruhi pembuluh darah leluhur ras naga. Selain itu, sebagian dari kekuatan pembuluh darah leluhur menyegel Long Hong dan yang lainnya, sehingga jumlah kekuatan pembuluh darah leluhur yang dipinjam Kaisar Naga dapat diabaikan. Mati. Niat membunuh melintas di mata Kaisar Langit Tertinggi saat hantu pohon kuno muncul di belakangnya. Jika Ye Chen Feng ada di sini, dia akan dapat mengenalinya sebagai salah satu dari tiga pohon dewa besar alam semesta, Pohon Waktu Ilahi. Pohon Waktu Ilahi menyerang, menghancurkan seluruh ruang. Kekuatan yang menakutkan itu tak terkalahkan karena berbenturan dengan sinar pedang naga leluhur. Long Xing Feng, aku tidak menyangka kamu begitu tangguh. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa memblokir seranganku. Terima kasih.